Intro Polri yang menjadi garda terdepan bangsa dalam menangani dan mencegah berkembangnya paham-paham radikalisme yang belakangan semakin marak muncul di tengah-tengah masyarakat terus melakukan gerakan kegiatan kontra radikal pesantren yang dinilai rentan disusupi paham-paham berbahaya ini menjadi sasaran pertama kepolisian guna mencegah berkembangnya paham tersebut sejak dini melalui Divisi Humas Mabes Polri bersama dengan pekan-pekan media yang dipimpin oleh Ketua Tim Akayuto Iqbal dengan didampingi oleh Tim Humas Paul Dasultra menyambangi pondok pesantren umus Sabri yang terletak di jantung kota Kendari untuk sekaligus menjalankan program Quick Win untuk mengantisipasi maksudnya paham radikal di kalangan pelajar pesantren umus Sabri dikenal sebagai pesantren pertama yang terletak di tengah-tengah kota Kendari di pesantren ini, Tim Divisi Humas dan rekan-rekan media mendapatkan kesempatan menyaksikan langsung kegiatan sosialisasi di pesantren ini, tim Divisi Humas dan rekan-rekan media mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung kegiatan sosialisasi yang diberikan secara langsung oleh Kompoli Jumsah yang menjabat sebagai Karnit 3 Subdit 4 Dit Intel Kampol Dasultra kepada para santri artinya paham radikalisme itu bisa menyasar ke berbagai segmen masyarakat termasuk anak-anak kita di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah oleh karena itu untuk membenteng anak-anak kita dari paham radikalisme harus kita mulai dari pemahaman anak-anak itu sendiri kita mulai dari kurikulumnya, kita mulai dari pendidikan di lembaga pendidikan yang kita selenggarakan dan di Umusabri, Umusabri menjadi pesantren terkuat di Sulawesi Tenggara yang sangat mendukung keberagaman dalam hal pemahaman keagamaan jadi kami di sini sebagai lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya menaungi matrasah sekaligus pesantren kita bisa mengakomodir berbagai hal kaitannya dengan perbedaan pandangan dalam pemahaman keagamaan bukan kalau di Kolda Sutra dan menjadi rupi tempat yang menangkan masalah radikalisme dan terwis-isis jadi saya dengan tim menulaskan mendapatkan pendidikan pesantren yang tidak terpapak radikalisme jadi termasuk salah satu pendidikan pesantren yang terbesar di Sulawesi Tenggara ini ini sudah kurang lebih 2 ribu orang santrenya jadi sasaran pertama kami untuk melakukan kontra radikal dari kendari Sulawesi Tenggara, Coki, Tribulata TV, Salam Tribulata selamat menikmati selamat menikmati